Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengaktifkan LED notifikasi yang keren di lingkaran kamera depan pada HP realme c55 dan HP realme realme seri yang lain Oke langsung saja pastikan ada koneksi internet kita menggunakan aplikasi tambahan buka Google Playstore cari aplikasi yang bernama LWS on Edge light pilih yang versi light ya oke kemudian pilih yang paling atas dari albea ent ya saya sertakan linknya di deskripsi ataupun di kolom komentar kalian download dan install aplikasi tersebut file-nya sangat kecil hanya 3 MB saja bahkan kurang lagi dikit ya Oke habis itu bisa buka dari sini ataupun dari layar depan pada icon aplikasi-aplikasi Anda saya buka dari sini Nah aplikasi ini memerlukan beberapa izin kalian harus izinkan semuanya kalau enggak ia tidak akan bisa berjalan Hai pencet setuju lalu bisa kalian baca ini ya deklarasi akses data pengguna pilih oke oke di sini ada menu ya untuk reset ya kemudian di sini ada bagikan ada lambang seperti ini langsung saja dia masuk di izin yang diperlukan izin yang diperlukan ini ceklis kemudian setuju kemudian di bagian aksesibilitas pilih lainnya di sini pilih aplikasinya langsung on kan saklarnya lalu pilih izinkan kembali Hai biarkan terjekli seperti ini langsung di bawahnya pencet akses notifikasi ini diaktifkan lalu always on edge pilih ini diaktifkan lalu izinkan kembali kemudian selanjutnya tampilkan di atas aplikasi lain ini diaktifkan ini di pencet lalu ini diaktifkan kembali oke di status telepon diaktifkan juga ubah pengaturan sistem diaktifkan juga Hai Oke pilih pembatasan yang diatasnya yang ada senyumnya nah pastikan semuanya ini tercek list kalau belum silahkan cek list lagi kemudian disimpan pengaturan berhasil disimpan kembali aja lalu masuk pencahayaan tepi di sini ada pencahayaan notifikasi pastikan menyala seperti ini saya tidak akan atur lagi di sini pencahayaan charger dan lain sebagainya saya tidak atur kalau kalian mau atur pengaturan aplikasi kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan bisa di blokir yang mana mau di blokir ya biar tidak ada notifikasinya maksudnya bisa di customize untuk pencahayaannya di bagian pengaturan aktifkan pencahayaan tepi ini aktifkan kalau mau customize di sini ya semuanya terletak di sini pengaturan pencahayaannya mau kayak gimana nah bentuknya itu kalian bisa milih-milih disini ya kayaknya disini ada Hai nah seperti ini LED ada juga LED ada worm ada ini berkedip ini dia saya pilih pasang surut aja oke atau bersinar seperti ini kembali oke jangan lupa disimpan dulu pengaturan berhasil disimpan oke dah itu aja dan kalau mau menggunakan ini jangan di hapus aplikasinya ini saya kunci dulu layarnya saya akan coba kirimkan pesan ya nah bisa kalian lihat ya itu LED notifikasinya keren sekali ya guys Oke tuh kalian bisa coba linknya bisa cek di deskripsi ya Nah seperti itu guys caranya disini pada saat layar menyala juga bisa dipergunaan digunakan ya Nah coba aja dulu untuk tutorial lainnya yang terkait dengan ini coba cek di sini sudah saya sertakan juga Terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya terima kasih sudah menonton ça subscribe selamat menikmati